Intro Halo Tribuners dan Sobat WK kembali lagi di Super Prediksi Kita akan memprediksi kemenangan di Piala Euro 2024 tahun ini Nanti malam bakal grup F lagi yang akan bertanding ada Portugal yang akan bertemu dengan Turki Kira-kira siapa yang akan unggul di pertandingan ini Saya sudah bersama dengan dua rekan saya, ada Mas Eko dan Bang Will Halo, Halo, Halo Ini di awal-awal mau tau dulu Bang Eko jagoin siapa? Turki! Portugal, Bro! Turki, kita harus semangat Iya, harus semangat, semangat Turki dan Portugal Tapi pertama, sebelum kita lebih jauh mendalami bagaimana Turki dan Portugal Di prediksi mainnya nanti malam, kita ngomongin classmen ya dulu Ini dua-duanya udah sama-sama tanding Semangat udah ketemu ya Portugal baru aja lawan Turki yang menang Portugal lawan Ceko Ceko Yang menang adalah Portugal Kemudian Turki ketemu sama Georgia Turki yang menang Tapi sekarang posisi classmen ya yang paling unggul adalah Tereng-teng-teng-teng Turki! Nanti turun lagi dia Nah, untuk awal ini dia ada di posisi satu ya Karena dia duluan menang dengan goal 3-1 Mantep! Portugal 2-1 harus menerima di posisi kedua Kemudian di bawahnya ada Ceko Kemudian ada Georgia Kalau gitu kita akan bahas mulai dari Turki dulu Cukup amazing sama permainannya Turki Wow! Gimana posisinya sebagai Turki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini karena Turki jadi Assalamualaikum? Assalamualaikum dulu Kalau di Italia tuh Sepak bola tuh seperti agama buat warganya Nah, di Turki pun gak kalah Meskipun mereka mencap atau melebeli diri mereka negara sekuler lah ya Nah, kita ke Piala Eropa Iya Semalam itu sebelum skor 3-1 mencolok Sebetulnya ada satu kekurangan yang perlu diperhatiin Karena ketika unggul 1-0 Kemudian unggul 2-0 yang dianulir Kennan Yildiz golnya dianulir karena offside Sebetulnya pertandingan ini berlangsung seru Berjalan seimbang gitu Georgia berulang kali menekan Bahkan mereka punya banyak peluang untuk mengunggulin Turki Tapi akhirnya gol Arda Guler Pemain Real Madrid Sepakan kaki kirinya meluncur indah banget Kemudian kesalahan terakhir di injury time ya Keeper Georgia maju Serangan balik Jadu pake maju sih ya Maju banget lagi Ya, gak ada pilihan Jadi itu kan kayak zamannya Peter Schmeichel ya dulu ya Denmark Dan di MU juga Ketika memang butuh pemain ekstra Ketika bola-bola mati Ya mau gak mau mereka menambah banyak pilihan Apalagi keeper kan biasanya posturnya tinggi ya Artinya ketika umpan silang itu datang Dia bisa dengan mudah lah ya asumsinya Nah, tapi yang semalam kejadian di Turki Georgia Ya diserang balik bola tentangan penjuru Pemain Georgia-nya gagal Mengamankan bola Terjadilah counter attack dan goal 3-1 Jadi sebetulnya secara permainan Turki ini belum apa ya Belum kelihatan istimewa sekali ya Seperti skornya gitu Jadi, tapi ini adalah momen yang penting Atau bekal yang penting buat menghadapi Portugal Biar bagaimanapun pertandingan pertama itu selalu gak mudah Dan Vincenzo Montella, pelatih Turki itu berhasil mengatur anak didiknya Untuk lewatin Georgia Setidaknya ada bekal 3 poin Karena kan ada peringkat 3 terbaik juga ya Artinya masih menjaga harapannya untuk lolos ke fase 0-up Oke, siap Dari Portugal seperti apa nih Permainan semalam walaupun sebenarnya agak kaget kecil Karena goalnya pertama dari Ceko ya Terus yang kedua juga ya karena On goal ya Gimana nih? Portugal memang punya squad mewah ya Kalau kita lihat di tangan Roberto Martinez Yang pernah membawa Belgia Jadi SME finalis Pela Dunia ini memang punya squad mewah Namun permainan Portugal ini memang belum sesuai harapan ya Maksudnya Di sana masih ada Cristiano Ronaldo memang yang menjadi target man Lalu di sana banyak-banyak pemain-pemain yang punya nama besar Seperti Bernardo Silva Lalu ada Rafael Leal Lalu ada Diogo Dalot, Bruno Fernandes dan sebagainya Dan ini memang permainan ketika lawan Ceko ini Portugal memang jauh dari harapan Karena pola permainan ini mudah sekali terbaca oleh lawan Dan mereka hanya mengandalkan serangan umpan-umpan tarik dari kedua sayapnya Baik Diogo Dalot atau Rafael Leal atau Nuno Mendes yang mungkin menyisir dari sayap kanan dan kiri Dan ini memang harus diperbaiki di pertandingan lawan Turki ini Jadi evaluasinya buat Roberto Martinez adalah memang memanfaatkan semua lini Karena memang Portugal ini punya keunggulan banyak lini Baik dari back, pemain tengah, bahkan striker ya Dan ini memang punya salah satu keunggulan Portugal sendiri di Euro 2004 di bawah komandonya Roberto Martinez Oke, tapi dengan tadi sebenarnya harus dikoreksi permainannya Tapi Bang Willy optimis gak nih waktu nanti ngelawan Turki Nanti malam permainan Portugal akan meningkat Atau kayaknya bakal sama nih skemanya Di grup F ini memang hanya, menurut saya hanya dua memang yang memang patut meluncur ke babak 16 besar Nanti ada peringkat tiga terbaik Portugal-Turki menurut saya memang pantas untuk berjalan lulus ke babak 16 besar Cuman penentuannya adalah siapa yang menjadi juara di grup F ini Turki insya Allah Dan ini adalah pertandingannya adalah menjadi penentu Ketika Portugal sudah bertemu Turki, siapapun yang menang ini akan menjadi juara grup F Baik itu Portugal yang menang bisa menjadi juara grup F atau Turki yang menang bisa jadi juara grup F Seperti itu Oke, baik Kalau misalnya dari Mas Eko sendiri seperti apa nih optimis melawan Portugal nanti malam? Optimis, kita harus selalu optimis gitu Dan apalagi ngeliat kemampuan Turki ketika menghadapi serangan-serangan Georgia Nah saya yakin nanti Portugal akan kita pukul 2-1 Ini belum ditanya skor mas Jangan pukul-pukulan dong Jadi itu sesuatu yang insya Allah akan diwujudkan sama pemain-pemain Turki gitu Oke, 2-1 ya? 2-1 Oke langsung sebut skor deh, kalau Mas Zili berapa? Jelas ini pertandingan mudah buat Portugal lawan Turki ya Skor jangan dialihin dong Udah pasti 3-0 lawan Turki 3-0? Tunggu golnya siapa aja? Prediksikan Bisa jadi Francisco Conceso akan mencetak gol lagi Lagi? Si R7 juga akan mencetak gol lagi Atau mungkin Bruno Fernandes dari titik putih mungkin Menurut saya nggak mungkin itu Siapa nih yang bakal nge-gol-in di Turki? Turki tuh pasti Kalhanoglu dia gol-in lagi nih nanti Kemarin belum gol tapi dia akan mencetak gol gitu Nah nanti Cannon Yieldis yang beneran akan gol Jadi skornya tuh 2-1 kan tadi ya saya bilang Kalo golnya Portugal bunuh diri kesalahan Demiral Jadi nggak ada aksinya mereka gitu Dan yang kedua gol sendiri? Nggak apa-apa ini juga sama ini Goalnya bunuh diri terus Kemarin Serbia Inggris golnya bunuh diri gitu Nah kenapa Turki bisa menang gitu? Oke lah Portugal punya Ronaldo ya Yang sekarang jadi pemain pertama yang bisa tampil di Piala Eropa 6 kali Dari 2004 berarti kan 2004-2008 dan sampai sekarang ya Itu pemain pertama Kemudian Pepe pemain tertua yang tampil gitu Banyak pemain lagi Ravaleo pemain AC Milan gitu Nah tapi faktor kekurangannya Portugal ini ada di pelatihnya Roberto Martinez Kenapa Martinez? Dia menukangin Portugal dari Januari 2023 Gantiin Fernando Santos Di catatan saya udah 3000 hari Fernando Santos melatih Portugal Tapi karena saking lamanya Dan dengan berbuah satu trofi itu Piala Eropa 2016 gitu Ya butuh perubahan gitu Ronaldo sendiri menyatakan ya Ya udah waktu kan ya harus berubah Kitanya beradaptasi Dipilihnya Roberto Martinez Persoalannya Martinez ini bukan pelatih juara Gitu Jadi belum ada gelar Nah itu yang bikin sesuatu yang beda Nah kalau di Turki kan Vincenzo Montala juga sama sih Vincenzo Montala AS Roma ketika menjadi pemain diperjuara Nah di AC Milan Di AC Milan Piala Super Italia 2016 Jadi secara Oh gue udah dapet juara nih sebagai pemain Pialanya piala kaling-kaling Dan sebagai Yang penting ada kata juara lah ya Juara Jadi Martinez Aduh sorry Martinez nih kurang Diam dong DM Martinez Ini yang kemarin ngegolein yang kedua siapa? Arda Guler Arda Guler Arda Guler pemain 19 tahun Ya 19 tahun Langsung mencuri spot banget Mencuri spot Apalagi klubnya Real Madrid Dan dia berhasil cetak 6 gol selama musim ini Tampil di klub sebesar Real Madrid itu kan Sesuatu yang wah ya Pemain 19 tahun Dari Turki Setengah Turki kan setengah Asia Setengah Eropa gitu Jadi Ada idiom yang Ah paling pemain Turki Cuma main di liga-liga kasta terendah gitu Tapi ternyata ada Pemain Turki yang bisa main di klub sebesar Real Madrid Jadi klub terbaik di dunia itu Pertama Juventus Baru kedua Real Madrid Bukan M2 ya? Bukan Ya ini udah beda lagi Jadi pemain terbaiknya tuh Canon Yieldis Baru Arda Guler gitu Ini mah personal aja ya Iya Sao Gitu Siap Kalau Mas Willy sendiri gimana nih Mas Pemainnya Tadi ada unggulannya Tapi kalau misalnya kita ngeliat Secara yang diunggulkan Kan pasti CR7 Tapi dia belum bisa di semalam ngegolin Ada satu kesempatan lah ya Ada satu peluang Tapi ternyata gagal Lo sendiri bagaimana optimisnya Dengan CR7 di lawan Turki Karena tadi seperti yang Mas Willy sebutkan Ini adalah lawan terberat di grup ini Ya memang Turki gitu buat Portugal Piala Eropa 2004 ini adalah piala Eropa anak-anak muda ya Karena dari pertandingan pertama sampai hari ini Itu banyak yang ngeliatin adalah anak-anak muda Anak-anak berbakat Nah permasalahan adalah pertandingan antara dua negara ini adalah pertandingan penentuan siapa yang lebih mempuni anak-anak muda Portugal atau Turki Di Portugal kita tahu ada Francisco Conceso di Turki ada Francisco Conceso di Turki ada Jirnis dan Arda Gula dan ini adalah pertawaran-pertawaran anak muda antara Portugal dan Turki Bukan mengesampingkan pemain-pemain senior ya kayak macam Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes Itu butuh karena sebagai mentoring bagi-bagi anak-anak muda yang bermain di dua kesebelasan ini Dan Turki menariknya di Eropa ini kan sempat mengejutkan di 2008 Dia pasca piala dunia 2002 menghilang 2002, 2004, 2006 dia menghilang Lalu muncul lagi 2008 Lalu piala Eropa sebelumnya juga gak bagus-bagus amat ya Karena kalah telak sama Italia waktu itu 3-0 Dan ini memang Turki ini seperti roller coaster ya Mbak Fia udah pernah naik roller coaster belum? Udah Udah ya? Udah ya? Naik turun gitu ya Turki ini kayak roller coaster naik turun ya Kadang muncul, kadang ngilang, kadang ngilang Ini inilah gambaran bagaimana kesebelasan Turki ini di ajang-ajang turnamen-turnamen mayor Kayak piala Eropa dan Piala Dunia Tapi siapa tahu dia akan mengubah sub-sub-subnya terus akhirnya tetap berada di posisi satu terus Gimana? Ya mungkin ini kesempatan ya Maksudnya sudah lama menghilang, Turki ini sudah lama menghilang Lalu tiba-tiba ikut lagi di Eropa 2020 Mungkin ini kesempatan buat Turki Namun yang menjadi catatan adalah bagaimana pelatih Vincenzo Montal ini juga kurang bagus Di karat pelatihannya Boleh di breakdown? Tadi Mas Ecos sudah sempat mention bahwa hanya meraih trofi minor ya kalau menurut saya Scudetto Ice Rumor 2001 itu sesuatu loh itu Ini karat pelatihan bukan karat pemain Piala Super Italia AC Milan 2016 Jadi Montal ini kayak nomaden Jadi dia banyak pindah pedakop tapi nggak pernah ada gelar-gelar yang menyalah bangku Itu nggak ada Nggak ada gelar-gelar seperti itu Berarti PDF kira-kira si R7 bakal main full atau gimana nih nanti? Captain sih tapi dia ya Si R7 walaupun umurnya udah kepala empat ya masih sanggup lah main 90 menit saya rasa masih sanggup ya Tapi dari ekspresinya Mas Willy melihat bagaimana Mas semalam dia, dia kayaknya lepas terakhir gol kedua doang itu kayak lepas banget Sebelumnya kalau di shoot mukanya kayak tegang banget tuh beliau Si R7 ini kan main di Liga Arab ya mungkin udah terbiasa nanti main sama Turki Jadi ajang pembuktian si R7 ya karena si R7 di Liga Arab juga moncer ya Moncer ketimbang apa-apa yang lain Enggak dia nggak dapat trofi dia Ronaldo tuh buruk tahun ini akan berlanjut ke Piala Eropa 2024 Masih kebawah tuh Apanya ya sisi gelapnya Baunya lah gitu kalau misalnya anak sekarang bilang Kurang oke dia Malah Neymar yang cedera yang bisa angkat trofi gitu 1960 sampai 1992 nggak lolos memang 96 fase grup 2000 penempat final 2004 nggak lolos 2008 betul Mas Willy bilang tadi Semifinal dia Kemudian 2016 sampai 2020 fase grup Nah ini 2024 nih Kan jadi tahunnya Turki Turki saya banget gitu Sebelum-sebelumnya nggak semenyiapkan ini Ini ada pribadi atau gimana loku Mas Willy Enggak memang kalau lawannya Mas Willy kita harus siap-siap Ada kesini Ronaldo yang mandilin Nah kalau dia punya Ronaldo Di Turki ada Hakan Kalhanoglu Ini juga udah saya persiapin banyak Ada ya Pak Persiapkan ya Bukan pelatih Saya Kalhanoglu ini baru datang dari Inter Milan dengan Apa ya berbunga-bunga Dia punya trofi skudeto Cetak 13 gol musim ini Dan yang mana itu pertama kali sejak 2013-2014 Dia bisa cetak lebih dari 10 gol Artinya dia udah punya bekal ya secara mental gitu Kemudian kemampuannya passingnya Organisasinya dan Dalau di pola 4-2-3-1 ya di Turki Dia tuh jadi anchor yang gelandang bertahan itu Tapi dia kayak di playing midfielder gitu loh Kayak posisinya Pirlo Jadi dia yang ngatur bola ke kanan ke kiri gitu Jadi ini akan jadi sesuatu yang berbeda gitu Buat di Turki Tingkat mentalnya tadi Kemudian kemampuannya Ini akan angkan lengkap dengan kanan kirinya Yildiz Guler itu pemain muda yang Ah udah Oke banget lah bahasanya ketika menyiapkan sangat Tapi masalahnya memang pertahanan Iya Saya sendiri kurang begitu Tuh tadi baru mau gue tanya Apa yang bikin lo kayaknya harus banget dikoreksi dari Turki Pertahanannya Memang dua bek itu tuh nih Si Akaidin sama Bardachi ini kurang oke Nomor 4 Nomor 14 Abdul Rahim Bardachi Iya Yang dapat peluang tapi gak gol tuh Itu pemain Georgia yang mohon maaf skillnya segitu-segitu aja dengan mudah bisa tembus gitu Berapa berulang kali ya ada yang kena mistar juga tuh peluangnya Georgia Nah ini harus ada sesuatu yang diubah gitu Kenapa gak main Demiral Akhirnya dimainkan Demiral menit di babak kedua gitu Tapi kenapa gak pasang dia yang lebih pengalaman Kenapa gak dipasang lebih awal Tapi itu pertimbangan pelatih ya Coba-coba baru di awal Di pertandingan atau game kedua nanti pasti akan ada perubahan gitu Lihat kondisi pemain juga Ada yang cedera ringan atau Hal lain gitu-itu akan jadi pertimbangan juga Apalagi lawannya Portugal Gitu Berarti abis ini nanti ketemu sama Ceko ya terakhir Setelah pertandingan kedua ini ketemu Ceko Ceko entah kita ratain 4-0 Ratain banget Optimisi gue nanti pas lagi ketemu sama Ceko Oke kita bahas lagi nanti Kalah lawan Ceko Kalah lawan Ceko Kalah lawan Ceko ya Kayaknya juga Ini nih dia saling menyerang Ini justru fungsi kalian berdua Mempengaruhi saya akan membawa kemana Segment ini Nah Mas Luki lagi Mas Lili Apalagi menurut Mas Lili yang harus diwaspadai oleh Portugal dari Turki nanti malam? Sebenernya gak ada yang perlu diwaspadai dari pemain Turki ya Ya Astaga Astaghfirullahaladzim Turki memang punya Arda Guler Turki memang punya Hakan Cancel Hanolgo Tapi Turki tidak punya pemain seperti Hakan Syukur Nihat Kahveci Atau Diki Perus Turekber Seperti Piala Dunia 2002 Atau Piala Arpa 2008 Dan ini Memang Sepak bola Turki memang Ya seperti ayah tadi bilang Seperti roller coaster Dan ini memang Regenerasi-regenerasi pemain Turki ini sangat-sangat Apa ya Lambat ya Lambat Jadi pemain-pemain muda yang muncul Hanya Arda Guler Hanya Yir Dan ini memang mungkin menjadi catatan Tersendiri bagi Turki Dan pelatihnya Vincenzo Montella Untuk kemudian Membenahi Turki ini Untuk membawa prestasi Di Piala Eropa 2024 Oke Karena tadi lu udah prediksi Mas Lili Skornya Yakni 3-0 3-0 Berarti itu Di permainan pertama langsung go Atau babak 2 Ya babak kedua boleh lah Tiga-tiganya di babak kedua Gol ketiga injury time lagi lah Portugal lah Oke Boleh injury goal lagi ya Nah kalo Mas Eko gimana? Jadi Jadi Permainan nanti Akan gini nih Permainan nih Oh udah ngarang dia Gini Gini Jadi Portugal Ngegolein dulu nih Turki kebobolan Jadi boleh lah Ronaldo kasih gol Jadi itu Dengan itu kan Satu-satunya pemain yang Cetak Setiap turnamen yang Piala Eropa dia ikutin Dia akan bikin sejarah juga tuh Saya seneng lah Dengan sejarah itu Gitu Tapi nanti di menit ke 89 sama 92 Turki bales Jauh banget Jadi Nanti kemenangannya kayak MU lawan Bayer Munchen Oh gitu Berarti di injury lagi Yang gol keduanya lagi Oh gitu Hmm Oke Jadi Atau bisa gini 3-0 3-0 nya di siapa? Kayak AC Milan lawan Liverpool kan tuh Di balik sama Liverpool nanti Tapi nanti golnya di injury time 4-3 Tapi kayaknya susah deh bro Yaudah ngegole satu aja deh Turki gak boleh striker aja Gak bisa mempucetan ke 4 gol Langsung gole Gogo satu aja 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 Iya iya Gemosah ya Kalau udah 3-0 Ninggal udah Ini udah beberapa hari Laga Piala Euro Berlangsung lo sendiri ipples穴anya bagaimana nih Dari masing-masing Apakah akan muncul juara baru Atau pertandingan seru Yang kebayang di otak lo Akan terjadi Yang pasang-pasangan Atau gimana? Mas Engkok Ini seru ya Buat saya tuh Seru Sebaru Game ke 2 ya Game ke mau ke game ke 2 ya Mau ke game ke 2 Ehm Apa ya Jumlah golnya juga banyak gitu terus penontonnya tuh ya setiap turnamen pasti meriah gitu tapi penontonnya itu beda di Jerman gitu ya ketika saya meliput Piala Dunia 2022 di Qatar penontonnya tuh gini nih goli goli ini kemarin ekspresif banget gitu kalau di sana tuh kurang gitu nah kayak ini persis kayak ketika nggak bersyukur kemarin disuruh tugas ke bersyukur cuman ngelihat itu jadi terbuka Oh berarti kita memang sesetobatnya sedasihat itu ya mencintai sepak bolanya gitu nah kemudian eh nggak ada belum ada ya sejauh ini pem-pem-pem-pem negara-negara yang bermain apa defensive banget kayak era morenya apa parkir bus ya Willy Sanyol oke lah kemarin Georgia itu lawan Turki pasang lima formasi lima begitu tapi pada kenyataan ketika ketinggalan mereka dua back sayap itu maju gitu jadi formasi artinya bisa 3-5-2 dan sebagainya. Artinya yaudahlah gua menganggap tim kurang bagus jadi bertahan enggak gitu. Jadi semua kebuka gitu. Dan yang paling menyenangkan supporternya sih. Supporternya seru ya di Euro 2024 ya Jerman berarti. Dan satu lagi yang perlu Mas Willy ingat. Kalhanoglu itu kelahiran Jerman. Terakhir Mas Willy gimana menurut Mas Willy Euro 2024? Euro 2024 kalau kita ketahuin sampai dengan saat ini memang belum ada pemain yang ada di puncak top scorer ya. Belum ada yang mencetak lebih dari 2-3 gol. Semuanya rata dan jumlah golnya ada 31. Dan ini memang menarik karena memang semua pemain bisa mencetak gol di Piala Europa 2024 ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Piala Europa 2024 ini didominasi oleh anak-anak muda. Mulai dari pertama Jerman. Lalu ada kejutan di Turki Arda Guler. Lalu ada Laman Yama di Spanyol. Yang memang menjadi pemain termuda di Piala Europa 2024. Dan ini memang Euro 2024 ini adalah piala turnamen mayor anak-anak muda ya. Jadi memang banyak anak-anak muda berbakat di Euro 2024 ini. Dan ini memang menjadi menarik. Ini adalah pertarungan anak muda siapa yang lebih unggul dari mereka nama-nama yang tadi disebut. Baik, siap coach. Siap coach. Oke, kalau gitu kita sama-sama saksikan nanti malam siapa yang akhirnya berdikdaya nih di pertandingan ini. Apakah Portugal atau Turki. Semoga yang menang adalah yang terbaik. Gak bisa, kamu sebagai perempuan harus memilih. Oke, Portugal. Yes! 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 Kalau gitu nanti kita ketemu lagi di Super Prediksi berikutnya. Siap coach kita bakal adu kekuatan lagi ya. Group-group yang akan lanjut ke pertandingan. Masih penyisian, grup masih ketemu sekali lagi nanti masing-masing. Kalau gitu, terima kasih Bung Eko. Terima kasih Mas Zili. Terima kasih Tribuners dan Sobat WKN yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.